Pembentukan BPUPKI Jepang berupaya mendapatkan dukungan Indonesia saat terjepit oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, General Kunyaki Koiso, janji memberi kemerdekaan jika Jepang menang dalam Perang Asia Timur Raya, yang muncul melalui pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 merumuskan asas dan dasar negara, sementara sidang kedua pada 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 setelah menyelesaikan tugasnya.